Dalam Islam ada dua hal yang merupakan hubungan, yang dikenal dengan hubungan dengan manusia. Ada namanya silaturrahim dan ada namanya ukhwah. Silaturrahim adalah istilah yang digunakan dalam agama kita apabila seseorang menjalin hubungan dengan orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan orang yang terdekat dalam silaturrahim ini adalah orang tua dengan anak, kemudian antara saudara dengan saudaranya, kemudian antara seseorang dengan pasangan hidupnya, lalu kemudian siapa saja memiliki jalur nasab dengannya. Kata Nabi SAW, tulusurilah jalur nasab kalian agar kalian lebih mudah untuk silaturrahim. Saya sudah pernah ingatkan, keliru kalau ada orang mengatakan dia ingin bertemu dengan temannya atau dia mendatangi rumah temannya dan dia mengatakan saya baru silaturrahim. Ini keliru, selama temannya itu tidak ada hubungan rahim sama dia, hatinya tidak ada hubungan darah dengannya secara langsung berarti bukan istilah rahim. Itu istilah yang kedua, saya baru menjalin ukhwah. Atau misalnya diadakan pertemuan antara sesama orang dari kota A, misalnya kota Jakarta. Maka dikatakan menjalin ukhwah antara warga Jabutabek misalnya. Nah itu lebih tepat, daripada dikatakan silaturrahim. Karena silaturrahim ini umumnya digunakan untuk istilah orang yang punya hubungan darah. Kalau ukhwah, bebas saja, siapa saja yang merupakan atau mengucapkan syahadat, kerabat atau bukan, maka umumnya bisa menggunakan ukhwah, tapi lebih tepatnya kalau orang yang tidak punya hubungan kerabat. Dua-duanya dianjurkan untuk dijaga dalam agama Islam. Kalau menjaga silaturrahim, hadisnya cukup banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW yang suhi, siapa yang ingin diluaskan, rezekinya, diberkahi, umurnya, maka semestinya dia melanjutkan hubungan silaturrahim. Jadi memang dianjurkan di dalam agama kita untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga Nabi SAW sendiri mencontohkan untuk menjaga rahim dan berhubungan dengan rahim juga ini pasangan hidup ya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada teman-teman Khadijah datang ke Madinah setelah meninggalnya Khadijah tentunya. Kemudian Nabi SAW melihat mereka, lalu Nabi SAW mengikram, menyembelihkan kambing dan memasakkan buat teman-temannya Khadijah. Lalu Aisyah bertanya Rada Allah Anha, Kenapa ya Rasulullah? Siapa mereka ini? Kata Nabi SAW, mereka adalah sahabat-sahabatnya Khadijah. Nabi SAW tetap menjalin dan mengingat hubungan rahimnya dengan Khadijah. Walaupun istrinya sudah meninggal dengan cara menghormati teman-temannya. Dan ini memang dalam agama kita ada. Seperti kasus salah satu cara yang terbaik berbakti dengan orang tua setelah orang tua kita meninggal adalah melanjutkan hubungan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Selama sahabat-sahabat orang tua tersebut adalah orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, artinya bukan orang yang akan merusak iman kita, maka kita dianjurkan untuk menjalin hubungan dengan mereka karena mereka adalah teman-teman orang tua kita dulu.